Intro Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyapa para anak muda di acara Melunia Face 2019 Di acara yang berlangsung pada Sabtu 14 Desember 2019 di Balai Serbin ini Anies satu panggung dengan narasumber lain seperti Menteri BUMN Erick Thohir dan Ahmad Syahroni Ada pesan khusus dari Anies dalam materinya bertajuk inspirasi dengan narasi Di sini Anies sempat kebingungan saat akan memberikan materi kepada ribuan anak muda Jadi saya kemudian merefleksikan apa ya yang sebenarnya menarik dari inspirasi kata-kata Karena seringkali akhir-akhir ini kata-kata yang tidak penting, yang penting kerja Bukan bukan sempat, kata-kata ini, relax dulu, relax, relax Tapi memang anak muda selalu seperti saya sering katakan, anak muda itu tidak menceritakan masa lalu Karena memang anak muda belum punya masa lalu Anak muda tidak menawarkan masa lalu, anak muda menawarkannya masa depan Jadi kalau Anda wawancara pekerjaan, lalu ditanya, apa pengalaman Anda? Kalau Anda jawab, Bapak saya tidak menawarkan masa lalu Kalau Anda tanya pengalaman, saya memang baru lurus Tapi kalau Anda ingin punya masa depan, anjak saya berada di tempat Anda Inspirasi tidak datang lewat meditasi Inspirasi datang lewat interaksi Tak sampai di sini Anies menekankan tiga hal penting kepada generasi muda Agar menekankan tiga hal yang wajib dilakukan oleh milenial Seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi, memiliki gagasan Untuk diterjemahkan menjadi sebuah narasi yang bisa dijadikan aksi Tiga hal itu Anda kerjakan, gagasan, narasi, aksi Dan ini dibangun lewat adanya inspirasi Musulnya dari interaksi You do that and you own the future Terima kasih Serta periwasana Kempi.co Terima kasih